Resep kue tamperin nutella Diawali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa Kemudian membutuhkan 100 gram gula halus, keju parut untuk taburan secukupnya Kemudian 100 gram butter dan 50 gram margarin Dan 225 gram tepung terigu serta 20 gram tepung maizena Juga 1 butir putih telur dan 1 butir kuning telur yang dipisah Kemudian setengah sendok teh baking powder Secukupnya nutella dan 1 saset susu bubuk dan kau Cara membuatnya adalah Campur gula halus, margarin, dan butter yang pertama Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata Agar saat di mixer gula halus tidak berhamburan Campuran butter dan margarin ini yang akan membuat jajanan ini menjadi istimewa rasanya Lanjutkan mengocoknya menggunakan mixer hingga semuanya tercampur rata Tunggu hingga homogen Kemudian berubah warna menjadi putih-pucat Selanjutnya masukkan kuning telur ke dalam adonan Kemudian kita lanjutkan mengaduknya menggunakan mixer hingga semuanya tercampur Yang kita pakai untuk adonan memang hanya kuning telurnya saja Sedangkan putih telurnya nanti hanya untuk celupan sewaktu adonan sudah jadi dan sudah dicetak Sambil menunggu adonan ini kembali berwarna putih-pucat Kita bisa menyiapkan loyang yang akan kita gunakan untuk membacking dengan diolesin margarin dan juga ditaburi dengan tepung terigu Sepertinya adonan sudah berwarna putih-pucat Kita hentikan mixer kita kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya Masukkan tepung terigu dan tepung maizena Ayak menggunakan saringan Tambahkan setengah sendok takar Setengah sendok teh baking powder Dan juga satu saset susu bubuk dan kau Kemudian lanjutkan mengaduknya hanya menggunakan spatula Kita tidak menggunakan mixer lagi untuk mengaduknya karena cukup dengan spatula hingga semuanya tercampur rata Ini adalah penampakan adonan yang sudah tercampur rata Dan adonan pun siap dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan Ambil sejumput adonan Kemudian bulatkan menggunakan kedua telapak tangan kita hingga adonan bulat Selanjutnya celupkan dan gulingkan ke dalam putih telur Dilanjutkan dengan menggulingkannya ke dalam parutan keju yang sudah kita siapkan Lalu letakkan adonan yang sudah kita bentuk di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin Dan ditaburi dengan tepung terigu Lubangi atau tekan bagian atasnya dengan menggunakan ujung jari kita Kemudian kita masukkan filling nutella ke atasnya Dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis Kita bisa menggunakan bantuan sendok untuk menggulingkan adonan di atas keju parut Penuhi loyang yang sudah kita oleskan dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu Masing-masing adonan yang kita tambahkan harus dijaga jarak Karena saat kita panggang nanti adonan akan mengembang dan melebar Selain menggunakan nutella untuk filling kue kering ini Kita juga bisa menggunakan glaze rasa coklat Namun disini bisa dilihat perbedaannya Saat kita menggunakan nutella warnanya agak coklat terang Namun untuk glaze yang rasa coklat Warna coklatnya akan jauh lebih gelap Kalau dilihat dari komposisi bahan-bahan yang digunakan Kue kering ini rasanya sangat premium Nah disini bisa dilihat perbedaan warna antara nutella dan warna glaze rasa coklat Yang sebelah kiri adalah glaze rasa coklat Sebelah kanan yang warnanya lebih terang adalah nutella Selanjutnya kita masuk ke proses baking Panggang menggunakan oven dengan suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama 30 menit Dan ini adalah kue kering tamperin nutella yang sudah matang Jelas sangat berbeda penampakan kedua feeling yang kita sebutkan tadi Selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!